Alright guys, oke, right now we will discuss about skill 3, right? Nah, sekarang kita bahas yang skill 3, guys ya, di strukturnya long man Structure and written expression, right? Langsung aja, skill 3 itu adalah be careful of a positive Hati-hati dengan a positive A positive itu keterangan tambahannya, guys ya Kumpamannya gini, Donnie baik, Donnie itu baik Orang yang gak kenal Donnie, pasti bingung, Donnie siapa, kan gitu Nah, makanya saya kasih keterangan tambahan Donnie yang memenangkan pertandingan tadi malam, orangnya baik Pertandingan, momennya pertandingan tinju tadi malam, orangnya baik Jadi keterangan tambahan itu gunanya untuk biar Oh, Donnie yang itu, gitu loh, guys ya Nah, biasanya kalau a positive itu di apit 2, kalau dia berada di tengah ya Contohnya kayak ini Sally, the best student in the class Sally, the best student in the class Murid terbaik di kelas Got an A on the exam Mendapatkan nilai A di ujiannya Nah, lihat disitu, guys, ada koma-koma ya Sally, the best student in the class Got an A on the exam Aslinya itu, Sally mendapatkan A di ujian Tapi kalau orang yang gak kenal Sally, ya kan Makanya dikasih keterangan tambahan di tengah-tengahnya The best student in the class Sally yang merupakan murid terbaik di kelas Mendapatkan nilai A di exam, gitu guys ya Alright Oke Coba kita ke contoh soal ya Contoh soal Blah-blah-blah George is attending the lecture Nah, itu sudah kalimat, sir George is attending George kan jadi subject Is attending jadi kata kerjanya Guys, gak pernah ya Subject sama kata kerja itu dipisah sama koma Terus depannya ada koma lagi tuh Ya kan Makanya depannya itu mungkin Kemungkinan besar adalah yang DS ya My friend My friend Keterangan tambahannya adalah si George ya Menghadiri perkuliahan My friend, George is attending the lecture Atau my friend is attending the lecture Bisa George is attending the lecture Bisa Kalau jadiin kalimat Tapi jangan dipisah koma Kalau dipisah koma Di situ di tengahnya ada keterangan tambahan Yang dinamakan A positif Seterus yang Example Duanya Blah-blah-blah-blah Koma ya Komanya kok cuma satu, sir Sebentar Blah-blah-blah-blah Koma Sarah rally misses her basketball shots Jadi Sarah itu jarang Nembak bola itu Jarang gak masuk gitu ya Jarang miss gitu ya Berarti guys Yang di sebelum koma itu Membutuhkan Apa? Membutuhkan Keterangan lagi Ya Berarti A positifnya Boleh taruh depan, sir Boleh Boleh-boleh aja Subjectnya kan Sudah Sarah Missesnya itu Ini ya Kata kerjanya Rally itu cuma nyempil aja Jarang Sarah jarang miss Tembakan basketnya Oke Yang bisa masuk situ Coba Yang A bisa Pemain basketball Yang excellent Langsung mengacu ke Sarah Mengacu ke si subject ya Langsung Oke A bisa B bisa gak sir B bisa gak sir B itu gak bisa Karena ada is guys Double subject nanti Satu kalimat itu Kalau gak ada kata sambungnya Berarti dia cuma boleh Ada satu kata kerja Kata kerja yang hidup Kata kerja finite Missesnya kan udah ada tuh Misses Berarti isnya gak boleh masuk Yang C Isnya itu ya Jadi masalah ya Terus yang D Her excellent basketball play Permainan basketnya Dia yang menakjubkan Yang excellent Permainan Disambung ke Sarah Sarah kan bukan permainan Sarah kan orang Berarti yang paling tepat adalah Yang A Pemain Apa Pemain basket yang keren Yang excellent lah ya Sarah Langsung mengacu ke Sarah Gitu guys Oke Ini ada catatannya Ini apa ini bacanya And a positive is a noun That comes before Or after another noun In generally Set off from the Noun with commas ya Sama dengan yang saya jelasin sebelumnya Ya Di tengah-tengahnya itu Pake noun gitu ya If a word isn't a positive It's not the subject Nah kalau a positive itu Bukan subject loh guys ya A positive itu gak pernah jadi subject It's not the subject The following a positive Structure are both Possible in English Coba Tom A really good mechanic Is fixing the car Tom Sebagai mekanik yang hebat Sedang Membenahi Mobilnya Atau A positive nya Ditaruh depan Boleh A positive dulu Baru A really good mechanic Tom is fixing the car Gitu ya Oke Langsung aja ke Exercise 3 Guys ya Ini kita cari Salahnya ya Di nomor 1 dulu The son of the previous owner The new owner Is undertaking some fairly Brute and change management policy Ini udah bener Kenapa sir kok bisa bener Karena the son Yang awal itu The son of the previous owner Itu cuma a positive guys ya A positive ke siapa Keterangan tambahan Untuk the new owner Subjectnya the new owner Apa Pemilik Pemilik baru Pemilik baru itu merupakan Yang dia positif itu The son of previous owner Anak Anak Owner sebelumnya Gitu ya Kata kerjanya udah ada Udah ada ya Is undertaking Udah ada aman Oke Yang nomor 2 itu Last semester A friend Graduated Come out From the university Di Itu belum ada Nunya loh guys Belum ada Belum ada Subjectnya loh A friendnya tuh Mengacu ke siapa Mengacu ke siapa Alright Belum ada Kita kasih nama orang ya Kita kasih nama Jokowi ya Atau Prabowo 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 ya Prabowo nya taruh mana sir Ya Prabowo nya taruh Yang sebelum graduated aja Biar gampang ya Jadi last semester itu Adalah keterangan Waktunya A friend tuh A positive Baru Prabowo Graduated Gitu guys Graduated itu Kata kerja ya Graduated itu Lulus maksudnya Lulus Nomor 3 nya Valentine's Day February 14th Is a special holiday For sweethearts Ya Mana itu Salah apa bener Itu sudah bener ya guys Valentine's Valentine Valentine's Gimana sih bacanya Valentine ya Valentine's Day A positive nya adalah Februari itu Ya Kata kerjanya Is Sudah ya Subject nya itu Valentine's Day nya itu ya Februari 14 itu cuma Keterangan tambahannya Yang nomor 4 guys Sekarang nomor 4 itu Sudah bener apa salah At long last Salah ya Belum ada Ininya Belum ada Apa Subject nya belum ada At long last Chief Executive Officer Itu kan belum ada orangnya Officernya siapa Ya kita kasih aja Jokowi Jokowi has decided To step down Taruh di Sebelum has decided Terus yang nomor 5 itu Sudah bener apa salah Nomor 5 itu Tonight's Supper Leftover from last night Didn't taste Nah udah ya Udah bener ya Tonight's Supper itu yang jadi Subject nya Leftover from last night Itu a positive Ya Disambung dengan Did not taste Itu pop nya Oke Nomor 6 Bener juga ini The only entrance To the closet Ya Itu mengacu ke siapa Positive The only entrance To the closet Mengacu ke the door Pintu ya Was kept locked At all times Sudah bener Nomor 7 nya In the cold In the cold of winter A wall heating unit Will not turn on Itu Belum guys Belum ada subjek nya Subjek nya belum ada In the cold winter Wall heating unit Apa ya Wall heating unit Itu apa Apa Ya kalau Pemanas Unit pemanas Tembok Ya pemanas Kita kasih aja Electric heater ya Pemanas The electric heater The electric heater Will not turn on Gak mau nyala Gitu ya Yang nomor 8 nya Itu Udah bener ya The new tile pattern Yellow flower On the white background Itu a positive nya Subjek nya itu The new tile pattern nya itu Really brightens up Itu kata kerjanya Udah aman Yang nomor 9 Itu The high powered computer The most powerful machine Of its type Was finally ready for use Harusnya di koma Kurang koma ya Komanya ditaruh di The high powered computer Koma Oke The most powerful machine Of its type Nah gitu Guys Kurang koma Biar Biar The most powerful machine Of its type Tapi itu jadi A positif nya The high powered computer Jadi subjek nya Gitu guys Dipisah Kalau yang nomor 10 Itu Udah bener ya Udah bener A long time A long time Friend and Confident Mengacu ke The psychologist Langsung Was often Itu Fob nya Kata kerjanya Aman ya Alright Udah aman Oke guys Gimana Any question guys Coba tuliskan di kolom komentar Kalo ada pertanyaan Kalo saya sempet Saya balesin ya Alright guys Lanjutin langsung Ke skill 4 ya guys Skill 4 nanti Ada be careful Of present participle Hati-hati pada Present participle Apa itu Set present participle Ya Present participle Yang foping Foping itu ya guys Sejenis foping Foping itu juga Kayak jaren Tapi beda Kita bahas aja Di video 4 Skill 4 ya Alright guys Thank you very much Thank you